Halo pemirsa kembali lagi bersama saya di channel Marlene Husna sebelumnya bagi yang baru menemukan channel ini jangan lupa like dan subscribe bagi yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih baik pemirsa disini saya akan menunjukkan peka untuk jembatan jalan Bojong Gede Kemang atau jembatan kali pesanggerahan tepatnya di jalan Warung Jambu jadi disini saya akan mengupdate untuk jalan Bojong Gede Kemang dan disini ada petanya jadi di peta ini belum terupdate ya untuk jalur jalan Bomangnya ya jadi disini ini jalan Perakan Jati ya ini lurus ya disini disini jalan lapangan Bola Perakan Jati kemudian ini jalan Raya Perakan Jati ya disini sebenarnya sudah ada jalur jalan Bomang ini terlihatnya nah ini saya langsung saja ke dari Perakan Jati ini lurus terus ini sudah jadi ya jalannya sudah di beton ya pemirsa terus ke jembatan jalan Bojong Gede Kemang ini ya kemudian jalan Jalan Warung Jambu ini nanti saya akan bahas lurus ke depan terus ya sebenarnya sih di samping dari perumahan Vilasia ya ini saya berkecil ya lurus kesini terus dan ini dan ini rel ya ini adalah rel dan ini agak berbelok terus kesini dan disini jembatan Kalibaru yang sudah dibuat kemudian ini jalan Raya Bojong Gede ya ini jalan Raya Bojong Gede kemudian di sebelah paling kanan jalan Tegar Beriman ya nah disini jembatan Kalibarunya ini Kalibaru ya ini jalan Raya Bojong Gede ini Kalibaru oke ini jalan Bomangnya disini ya nah oke langsung saja saya mulai dari jembatan jalan Bojong Gede Kemang kita lihat videonya baik Bimirsa tempat di depan ini dibawah ini adalah jalan Lorong Jambu kemudian lurus ke depan ini ke arah rel ya kemudian jalan Tegar Beriman lurus ke depan sebelah kanan bawah sedang ada perataan penggalian dan penimbunan untuk di bagian sebelah kiri dari jalan Bomang ini ini di bagian kiri sedang di uruk tanah dan di bawah ini sudah diri ke dasar di beton dasar pemirsa di video saya sebelumnya ini masih di taburin split ya di bagian ini sekarang sudah diri ke dasar lurus ke depan dan sebelah kanan bawah ini sudah rata sudah diratakan semuanya kemudian di depan adalah rel kereta ke kiri itu ke arah di kiri itu ke arah citayam stasiun citayam kemudian ke kanan ke arah stasiun bajeng gede untuk jalur rel keretanya kemudian masih terlihat di bawah ini sudah diuruk split split sampai di depan rel ya kemudian di seberang rel ini masih sama masih urukan split kemudian di depan adalah jalan raya bening gede kemudian sebelah kanan adalah jalan tegar beriman dan jembatan kali barunya ini eskavatornya sudah naik ke atas jembatan eskavator yang kecil ya yang ini dan memang jembatan kali baru itu muat hanya satu kendaraan saja ya yang bisa melewati dan itu untuk jalur atau jalan kendaraan alat berat saja ya pemirsa baik saya ini saya balik lagi ke arah jembatan jalan bojang gede emang di depan sana atau jalan jembatan kali pesangkerahan ya sebelah kiri bawah itu sedang diratakan kanannya diambil untuk menguruk bagian sebelah kanan ini update terbaru di video saya sebelumnya di antara jalan warung jambu ini menuju ke depan rel itu masih belum di rigid dasar atau di beton dasar sekarang sudah di beton dasar ya ini memang dipercepat pengerjaannya kemudian di bawah ini adalah jalan warung jambu ke kanan ke desa pebuaran ke kiri ke perumahan fila asia dan di depan adalah jembatan jalan bojang gede kemang kali pesangkerahan ya lurus ke depan ke arah jalan raya parakan jati ke depan sana kemudian sesukan dan terakhir di jembatan dan menang kerang baik kita lihat ke depan ke arah jalan raya parakan jati dan di bawah ini sudah bisa dilalui untuk kendaraan ya pemirsa di video saya sebelumnya ini masih dibuka untuk terpalnya sekarang sudah bisa dilalui untuk kendaraan proyek ini terlihat di depan kemudian di depan ini adalah jalan raya parakan jati ya ini sudah dibuka dibuka ya saya balik lagi ke arah jembatan jalan bojang gede kemang di depan itu jembatan kali pesangkerahan depan jembatan ini masih belum di beton ya untuk tersambung dengan jembatan bunyung gede kemang ini masih belum di beton ya pemirsa di bagian bawah ini kemudian di bagian depan ya ini masih belum di beton jadi kendaraan masih melintas di sebelah kanan ya untuk jalan tanah baik pemirsa demikian untuk update terbaru jalan bojang gede kemang dari jembatan kali pesangkerahan sampai ke rel kemudian jalan tegar berima seperti yang kita lihat ini pengerjanya terus dikerjakan dan kemungkinan ini kemungkinan saja ya pengirsa kepalang pintu tidak akan dibuat ya mungkin akan dibangun langsung ya langsung play over jadi jembatan kali baru itu hanya untuk jalan alat berat untuk masuk ke depan rel agar bisa membangun atau melakukan konstruksi play over tidak mungkin seperti itu ya pengirsa ini saya lihat lagi kembali ke arah depannya dibawah ini ada kali kecil sudah dipasang gorong-gorong ya ini sudah dirigit dasar seperti yang saya bilang tadi ini view lebih dekat ya tadi di awal videonya ini viewnya lebih tinggi dan ini sebelah kanan seperti yang sebelah tadi sebelah kiri diambil diratakan diangkut kanannya kemudian di timbun di bagian sebelah kanan di bagian pinggiran dari jalan bomang ini ya baik pemirsa demikian dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati Terima kasih.